Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Arema FC bakal kedatangan penyerang baru sebagai pengganti Gustavo Almeida yakni Gilbert Alvarez Menariknya, pemain asal Bolivia itu punya catatan statistik yang sangat menjanjikan Keputusan Arema FC melepas Gustavo Almeida bisa dibilang mengejutkan Sebab, mereka melepas penyerang terbaiknya Gustavo telah mencetak 14 gol hingga pekan ke-19 BRI Liga 1 2023-2024 Gustavo Almeida dilepas dengan status pinjaman ke Persija Jakarta Setelah melepas penyerang asal berhasil itu, Singo Aidan tentu tidak tinggal diam Mereka segera mencari penyerang tengah baru Gustavo punya kontribusi besar bagi lini serang Arema FC Lantas, apakah Gilbert Alvarez mampu menjadi mesin gol baru Arema FC seperti Gustavo? Gilbert Alvarez berasal dari Bolivia Dia menghabiskan sebagian besar karir sepak bola di Bolivia Dia sempat bermain untuk klub Arab Saudi, Al-Hazm, pada musim 2018-2019 lalu Pada musim 2023, Gilbert Alvarez bermain untuk klub Palma Flor Dia bermain untuk Liga 1-nya Bolivia Gilbert Alvarez berperan sebagai penyerang utama Catatan golnya cukup menjanjikan, 8 gol dari 20 laga Gilbert Alvarez hanya kalah dari Jair Moreno, 16 gol, sebagai pemain lokal paling subur di Liga Catatan terbaik Gilbert Alvarez di Liga Bolivia terjadi pada musim 2019 Saat itu, sang penyerang mampu mencetak 23 gol dari 45 laga yang dimainkan Dia juga meraih gelar juara klausura bersama Jorge Wilsterman Gilbert Alvarez tercatat pernah 4 musim mengukir 2 digit gol di Liga Bolivia Pada musim 2015 hingga 2018, catatan golnya selalu lebih dari 17 gol per musim Performa apik itu membawanya jadi andalan tim Nas Bolivia Gilbert Alvarez dapat panggilan pertama untuk membela Bolivia pada 2009 Saat itu, dia baru berusia 17 tahun Dikutip dari Transfermarkt, Gilbert Alvarez telah memainkan 30 laga bersama Bolivia dengan catatan 5 gol Terakhir kali Gilbert Alvarez masuk dalam squad Bolivia terjadi pada September 2021 lalu Ketika kalah dengan skor 0-3 dari Argentina Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Terima kasih telah menonton!